Bismillahirrahmanirrahim Berbicara tentang malaikat Saya ingin dulu kita fahami Makna kebahasaan Saya ingin bertanya Malaikat itu kata yang menunjuk satu atau banyak? Banyak Jadi saya tidak perlu berkata malaikat-malaikat Lebih dari satu Kalau saya berkata ulama Itu banyak atau satu? Beda pendapat ibu Kalau dalam bahasa Arab, ulama itu banyak Malaikat itu banyak Kalau satu namanya malak Malakun In hada illa malakun karim Waktu itu wanita-wanita yang bersama istri Pemimpin di Mesir itu dengan Zulaiha Begitu Yusuf mangkuk Terus dia kata In hada illa malakun karim Mahada basa Allah Ini bukan manusia Ini terlalu indah Ini tidak lain kecuali malakun karim Jadi malak itu satu Kalau banyak malaikat Kita wajib percaya pada malaikat Malak ini terambil dari akar kata Alakah Alakah itu berarti mengutus Jadi malak atau malaikat adalah utusan Tuhan Allah Menetapkan sesuatu Dia mengutus malaikat Untuk melaksanakan apa yang ditetapkan Allah Si A dapat rezeki sekian Malaikat Si A saya tetapkan meninggal dunia Malaikat maut kamu tugas Si A saya tetapkan mendapat wahyu dari saya Malaikat Jibril pergi sampaikan Jadi alat utusan Ada lagi yang berkata terambil dari kata Laakah Yang berarti Menyampaikan Itu bahasa Kita punya Kita wajib percaya Wujud Satu makhluk Yang namanya Malak Atau dalam bahasa Indonesia Malaikat Sebelum kita rinci Kita akan lihat dulu Satu hal Saya ingin ingatkan Pemirsa khususnya Ibu-ibu Bahwa dalam salah satu episode Kita pernah bicara tentang iman Percaya Pertanyaan saya Saya ulangi Apakah Sesuatu yang dipercayai itu Harus diketahui Saya beri contoh Ibu ke dokter Diberi obat Tau Isi obatnya apa Ibu mau minum Kenapa mau minum Karena percaya Walaupun tidak tahu Karena itu Orang harus percaya Bukan karena tahu Tetapi tidak tahu Dia percaya Karena dia diberitahu Oleh orang yang dia Ketahui Oh ini jujur Yang kedua Yang saya ingin katakan Tadi kita dengar Ini Dalam agama Apa yang disampaikan itu Tidak mutlak Tidak mutlak Semua yang disampaikan Yang ibu dengar Yang pemirsa Dengar Harus dipercaya Yang wajib dipercaya Adalah Apa yang disampaikan Oleh Al-Quran Dan maknanya Itu pasti Seperti itu Apa yang disampaikan Oleh Nabi Dan itu Disampaikan Melalui orang banyak Kepada kita Kalau satu orang saja Yang disampaikan Tidak wajib Kita percaya Karena boleh jadi Orang itu Lupa Boleh jadi orang itu Keliru Jadi yang dinamai Kepercayaan Adalah Yang termaktub Dalam Al-Quran Dan maknanya Pasti Seperti itu Dan yang termaktub Dalam hadis Yang disampaikan Oleh orang banyak Yang mustahil Orang banyak itu Sepakat bohong Atau Lupa Karena itu Kita ambil Satu contoh Ada malaikat Kiri kanan Nggak? Ada Namanya siapa? Dan Atib Dari mana tahu Namanya Raqib Dan Atib Dari buku Dari buku Dari buku Di Al-Quran Dia katakan Iziyatalaqal Mutalaqian Amin Terus Ma'yalfizu min qawlin Illa ladai Raqibun Atib Dia katakan Raqibun Atib Itu satu Atau dua? Kalau dua Dia berkata Raqibun Wa'atib Dia dua Keduanya itu Raqib Atib Malak maut Itu siapa namanya? Dari mana tahu? Al-Quran Tidak ada di Al-Quran Dia katakan Yang di Al-Quran Dia katakan Tawafat Hurusuluna Diwafatkan oleh Rasul-rasul kami Yakni Utusan-utusan kami Malaikat Itu namanya Diambil dari hadis Tapi hadisnya Bisa diperselisihkan Oleh ulama Kita harus percaya Ada Malaikat Yang ditugaskan Allah mencabut ruh Malaikat itu Ada pimpinannya Dalam hadis Dikatakan Pimpinannya Namanya Israel Tetapi Dia punya Pembantu-pembantu Lagi Itu yang dikatakan Rusuluna Nah Itu ini hal-hal Jadi apa yang Saya ingin katakan Kita akan bahas Lebih jauh Siapa Malaikat Tapi Jangan terlalu banyak Menuntut Saya mau tahu Iya kan? Termasuk Nanti Dia tercipta Dari apa? Iya Apa benar Dia tercipta Dari cahaya? Ada ulama berkata Dari mana Anda tahu? Ada di Quran atau tidak? Kalau tidak ada di Quran Jangan katakan Jangan dulu Ada di hadis atau tidak? Kita teliti dulu Oh gitu Iya kan? Saya jira dunia Saya tadi katakan bahwa Informasi Menyangkut Malaikat Harus kita peroleh dari Al-Quran Atau dari sunnah Nabi Dari hadis Nabi Yang disampaikan oleh banyak orang kepada kita Al-Quran Al-Quran Tidak menjelaskan Bahwa asal kejadian Malaikat Kalau manusia dia jelaskan asal kejadiannya Dari tanah Kalau jin Dia jelaskan asal kejadiannya Ya itu dari api Minaris Semu Malaikat tidak ada penjelasan tentang asal kejadiannya Tapi ada beberapa hadis Yang dijadikan pegangan oleh ulama Sehingga berkata bahwa Malaikat itu diciptakan dari cahaya Tapi mau percaya boleh Tidak percaya Tidak apa-apa Syekh Muhammad Abdul berkata ini gak jelas ini Saya gak mengerti ini dari mana ini sumbernya Karena tidak ada di Quran Dan hadisnya tidak itu Tetapi yang ada di Quran kita lihat Malaikat itu adalah makhluk-makhluk yang Pertama Sangat taat beribadah Melaksanakan seluruh perintah Allah Menjauhi seluruh larangannya Tidak bosan-bosannya beribadah Itu yang kita Diberi tugas-tugas tertentu oleh Allah Al-Quran berkata Dia yang mengatur urusan Atas perintah Allah Al-Quran menjelaskan Dia mencabut ruh Al-Quran menjelaskan bahwa ada Malaikat yang namanya Jibril Al-Quran mengisyaratkan Bahwa Malaikat itu gagah Kalau kita Ibu-ibu Pemirsa Kalau kita minta seorang Coba gambarkan setan bagaimana Oh itu setan jeleknya luar biasa Terserah pada anda bisa gambarkan bagaimana Kalau disuruh gambarkan Apa yang terindah dari makhluk Allah Orang berkata Malaikat Di tempat lain ada ayat Zumirratin fastawa Salah satu arti mirrah itu gagah Itu ada penjelasan Al-Quran Nah Kemudian Al-Quran juga ada menjelaskan Bahwa Malaikat itu punya sayap Allah menjadikan Malaikat-Malaikat itu sebagai utusan-utusannya Dan menjadikan untuknya sayap-sayap Dua, tiga, empat Baru dia katakan Dan Allah menambah Apa yang dia kehendaki Dalam riwayat Dikatakan Malaikat Jibril itu punya lima ratus sayap Nah Tetapi Apa arti sayap? Bisa beda pendapat orang lagi Ada yang berkata sayap itu Gambaran dari kekuatan Jadi punya kekuatan Karena memang Malaikat Itu bertingkat-tingkat kedudukannya Tidak sama semua Malaikatnya Malaikat itu Sama juga dengan manusia Ada manusia biasa Ada manusia terhormat Ada ini Itu, itu Malaikat Seperti itu Nah Al-Quran juga menjelaskan Bahwa Malaikat bisa berbentuk dengan aneka bentuk Dan dia bisa menampakkan dirinya pada manusia Dalam bentuk manusia Bagaimana caranya Barangkali Supaya kita bisa Meyakini gitu Agar kita bisa Meimani Salah satu rukun iman itu Terima kasih Pak Saya buka polpen saya Di sini Ibu Ibu percaya ada virus atau tidak? Saya Ibu Bisa ada ratusan atau ribuan virus disini Ibu lihat atau tidak? Tidak sama Ada virus yang walaupun dengan menggunakan teleskop yang kuat Tidak bisa dilihat Tapi Kita membenarkan itu Dulu Ibu Kalau saya berkata begini Dari Jakarta Saya bisa berbicara Dengan satu orang Gak usah jauh-jauh dulu Kira-kira seratus tahun yang lalu Saya bisa berbicara Mendengar suaranya orang yang ada di Makassar Dan saya lihat mukanya waktu bicara Percaya enggak? Kalau sekarang? Jadi kita punya Jika demikian Dalam konteks percaya ini Kita harus pandai-pandai memilih cara Yang tepat Untuk menangkap kepercayaan Setiap objek Ada cara Pendekatannya Saya beri Ibu contoh Ibu mau menikmati nyanyian Pakai mata Bisa Pakai kaki bisa Ada caranya kan? Pakai telinga Salah Kalau pakai kaki Iya Tidak segala sesuatu itu Harus kita gunakan akal Untuk membenarkannya Ada caranya Saya ingin tahu Berapa panjang ruangan ini Saya bawa timbangan? Salah Mau tahu Mau membenarkan Bahwa ada malaikat Gunakan hati Dan Kehadiran malaikat itu Bisa dirasakan Saya beri contoh Bagaimana Kehadiran malaikat Kita semua pernah alami itu Di jalan Bu Tiba-tiba Ada jam tangan Ada dompet Atau ada uang Saya temukan Hati kecil saya Ada yang berbisik Begini Ambil aja Mumpung gak ada yang lihat Ya Ada lagi yang berbisik Eh jangan ambil Itu punya orang Kamu ambil Tetapi Tetapi Coba cari Siapa pemiliknya Ada itu ya Siapa yang bisik itu Jangan ambil Itu kerjanya malaikat Kita lihat contoh yang lain Segala sesuatu ini Ada penyebabnya Ada yang dinamai Hukum alam Ya Hujan Bagaimana hujan itu turun Orang yang tidak percaya Malaikat Dia bicara hukum alam Apa itu Matahari Menerfa sungai Laut Dia menguap Berat Jadi awan Tergiring Turun Siapa yang mengatur Itu Tuhan Yang menentukan Yang mengaturnya Dalam bahasa agama Malaikat Logis atau tidak Pernah lihat itu Pernah lihat itu proses Kita tidak lihat Tapi kita ketahui Itu pendekatan Pendekatan Untuk mempercaya hal ini Kita percaya ada hukum alam Tapi hukum alam Diciptakan Allah Allah mengatur Antara lain tugas malaikat Seperti itu Saya kira demikian Seperti yang kita nemukan Dompet tadi Kita menurut bisikan Oh jangan diambil Apa Diambil Mumpung tidak ada yang melihat Itu yang Sifatnya negatif itu Apakah Bisikan dari malaikat juga Kalau negatif Itu setan 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 itu menjalar Di darah kita Malaikat juga Begitu Ada di sekeliling kita Pak Kures Setelah kita tahu Suara hati tadi Yang membenarkan Malaikat untuk Membenarkan yang baik Itu untuk menguatkannya Menjadi Tidak diambil Itu bagaimana Pak Kures Itu semakin Bersahabat Anda Dengan malaikat Semakin kuat Daya tariknya Kalau setengah-setengah Bertarung malaikat Dengan Setannya Nah Kalau ini menang setannya Nah Jelas Kita 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 lihat Yang disebut dalam Al-Quran Jibril Mikail Malik Menjaga neraka Yang katanya Dalam hadis Tidak pernah senyum Ridwan Tidak ada di Al-Quran Tapi ada Malaikat-malaikat Yang Sili berganti Datang Mengucapkan salam Kepada orang-orang Di sorga Ada Yang Populer Namanya dengan Israel Pencabut roh Itu pimpinannya Namanya Israel Dia punya Pembantu-pembantu Ada Istrafil Peniup Trompet Yang Di dalam Al-Quran Hanya ada disebut Ditiup Trompet Tidak disebut Siapa namanya Dalam Al-Quran Ada dikatakan Ada Pengusung Sehingga sana Tuhan Ada Namanya Zabania Polisi-polisi Neraka Di samping Itu Ada Yang Dinamai Oleh Al-Quran Wa inkullu Nafsin Lama Alayha Hafiz Setiap Jiwa Ada Pemeliharanya Nah ini Saya akan Jelaskan sedikit Kita ambil Contoh Satu Orang Atau Pesawat Udara Terbang Jatuh Menurut Kebiasaan Kalau pesawat Jatuh dari atas Penumpangnya mati semua Atau tidak Saya tanya Kebiasaan Secara logika Ya kan Kebiasaannya Begitu Kebiasaan itu Dalam bahasa agama Dinamai Sunnatullah Kebiasaan Kebiasaannya Tapi kata ibu Belum tentu Sekali-sekali Ada Bayi Yang tidak Punya kuasa Tidak punya Kekuatan Bisa jadi Dia yang selamat Kenapa itu Bukan Karena tidak Punya dosa Belum tentu Orang yang Meninggal itu Punya dosa Bukan Disitu Ada yang Dinamai Pemeliharaan Tuhan Perlindungan Tuhan Dalam bahasa Agama Dinamai Inayatullah Siapa yang Menjaga ini Ah Hafiz Ada malaikat Yang bertugas Untuk itu Tugaskan Allah Saya punya Rencana Buat orang ini Kejadian Begini Kamu yang Bertugas Dia pelihara Ada Malaikat Yang dijelaskan Oleh Al-Quran Yuthambitullahu Alladzina Amanu Bilqawli Thabiti Filhayati Dunya Wafil Akhir Malaikat Yang mengukuhkan Jiwa manusia Nah itu tadi Kalau bersahabat Dia kukuhkan Anda Jangan Mau Begini Lakukan Ini Masih Ragu-ragu Datang Malaikat Pendor Ada Malaikat Yang Ada Malaikat Yang Beristighfar Ya Allah Ampuni Orang ini Kesian Dia tidak Apa-apa Ya Allah Dia punya Salah Keliru Ada Malaikat Seperti itu Itu Rakib Dan Atid Rakib Itu artinya Pengawas Atid Selalu Hadir Ulama-ulama Berkata Rakib Mencatat Yang baik Atid Mencatat Yang buruk Oke Tidak ada Masalah Tetapi Dia itu Mengawas Kalau orangnya Sudah mati Dia masih Awasi Atau tidak Tidak lagi Tetapi Dia ada Di kuburnya Berdoa Kepada Allah Ya Allah Ampuni Orang ini Jadi Dia mengawasi Bukan untuk Cari Kesalahan Karena itu Kalau baru Niat Salah Dia tidak tulis Tapi kalau Yang ini Niat melakukan Kebaikan Dia sudah tulis Karena dia Bersahabat Jadi Jangan Gambarkan Bahwa Kehadiran Malaikat Ini Mengawasi Untuk Cari Kesalahan Anda Tidak Dia mengawasi Boleh jadi Dia justru Memelihara Atas Perintah Allah Ada Malaikat Malaikat Di hadapan Dan di belakang Yang memelihara Manusia ini Sesuai dengan Perintah Jadi banyak Sekali Malaikat Jelas Jauh lebih banyak Dari manusia Ada Malaikat Yang tidak punya Hubungan Dengan manusia Yang ada di Ars sana itu Dia tidak urus Kita Ada Ini alam rakyat Terlalu luas Alam itu Bumi itu Hanya seperti Sebiji kacang Di Lapangan Bola Apakah Apakah Ada Malaikat Padahal Malaikat itu Kan ciptaan Allah ya Tuhan itu kan Maha kuasa Jadi Kenapa harus ada Malaikat Saya bertanya Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Kenapa harus ada Malaikat Saya Panjang Urayan Menyangkut ini Boleh jadi Nanti setiap Setiap tugas Malaikat Kita bisa rinci Kenapa ada Begitu Tapi saya akan Ambil jawaban Singkat dan Contoh Oke Nanti di hari Kemudian Akan ada Perhitungan Ya kan Kira-kira Orang-orang Yang bersalah Itu Perlu ada Saksinya Atau tidak Kalau Tuhan Dia dengan Tuhan Saya gak mau Tuhan Siapa saksi Maka datang Ini Malaikat Saya saksi Ya Allah Saya ini Catat Perlu atau tidak Yang kedua Perlu gak ada Yang menjadi Teman kita Tuhan ciptakan Malaikat Menjadi teman Kamu Perlu anda Yang pelihara anda Perlu Perlu Demikian seterusnya Nah Keyakinan kita Tentang adanya Malaikat Ini Itu Menambah Jiwa kita Untuk lebih tenang Dan Menambah Jiwa kita Untuk Lebih berhati-hati Nah Gunanya nih sekarang Lebih berhati-hati Ini ada Di sebelah kanan Lagi mencatat Saya Kita butuhkan Atau tidak nih sekarang Allah kita Tidak lihat Ini kita Tidak lihat Tapi kita Yakinnya Ada nih Jadi Banyak Bunya Banyak sekali Pak Kureis Malaikat itu kan Seperti yang Pak Kureis Kadang-kadang Kadang-kadang dia bisa Menampakkan dirinya Berubah wujud Wujudnya itu Itu Pak Kureis Bagaimana Bisa kita Ketahui Ketahui Dan Ciri-cirinya Seperti apa Dan Manusia Seperti apa Yang bisa Melihat itu Dia menampakkan dirinya Bukan dalam bentuk aslinya Dalam riwayat Dikatakan Nabi pernah Bermohon Agar dapat Melihat Malaikat Jibril Dalam bentuk aslinya Disitu beliau Diperlihatkan Tara lain waktu Me'raj Tetapi yang Yang umum Itu Malaikat Menampakkan diri Dalam bentuk Manusia Nah ini hati-hati nih Dalam Al-Quran Dikatakan Pernah ada Sekian Orang Yang datang Bertamu Kepada Nabi Sulaiman Eh kepada Nabi Ibrahim Beliau Lantau Siapkan makan Ini-ini Dipersilahkan makan Dilihat Dia tidak memakan Dan akhirnya Ini kok ini Kamu saya kok Tidak memakan Nah disitu Dia katakan Bahwa kami ini Malaikat Malaikat Untuk Tuhan Jadi dia nampak Dalam bentuk Manusia Eh Sangat populer Ibu Nabi Isa Mengandung Malaikat Datang Kepada beliau Begitu datang Fata 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 Mashalalah Basharan Sawiyah Maka dia Datang Kepadanya Dalam bentuk Manusia Yang Sempurna Sayyida Maryam Lihat Ini kok Manusia Mendekati Saya Saya berlindung Kepada Allah Kalau kamu Memang Orang Yang bertakwa Saya Lihat Wajahmu Ini Wajah Orang Yang bertakwa Jangan Ganggu Saya Baru Dia katakan Saya Datang Atas Perintah Allah Untuk Menganugerahkan Kepada Kamu Anak Saya Tidak Pernah Disentuh Oleh Seorang Pria Bagaimana Saya Bisa Punya Anak Itu Mudah Di Sisi Tuhan Jadi Dia Datang Menampakkan Diri Ada Orang Orang Yang Diuji Tuhan Ada Satu Orang Miskin Rasul Bercerita Tiga Orang Satu Miskin Satu Botak Satu Lepra Berdoa Pada Allah Ya Allah Anugerahi Saya Kesembuhan Diberi Kesembuhan Begitu Diberi Kesembuhan Lama Kelamaan Dia Senang Dia Tidak Mau Bantu Orang Datang Tiga Malaikat Dalam Bentuknya Dia Itu Tadi Minta Bantuan Tidak Mau Diberi Bantuan Padahal Dia Dapat Ujian Dari Allah Jadi Dalam Kehidupan Sekarang Ini Bisa Saja Datang Malaikat Dalam Bentuk Manusia Itu Yang Dimaksud Tapi Kita Tidak Lihat Bentuk Aslinya Kita Tidak Lihat Bentuk Aslinya Itu Yang Dimaksud Dengan Ini Tadi Betapapun Yang Saya Ingin Katakan Bahwa Kita Harus Percaya Ada Malaikat Dia Wujud Wujudnya Bukan Di Dalam Diri Kita Di Luar Kita Wujud Wujud Bukan Maya Bukan Ilusi Kita Harus Percaya Bahwa Dia Adalah Makhluk Allah Yang Taat Tidak Makan Tidak Minum Tidak Berjilis Kelamin Melaksanakan Apa Yang Diperintahkan Allah Dan Menjauhi Apa Yang Dilarangnya Bagaimana Cara Kerjanya Bagaimana Bentuknya Kita Tidak Tahu Kita Percaya Bahwa Dia Itu Makna Percaya Fadham Malaikat